Wow, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Ini adalah puncak dari tayangan kita. Mulai dari kemarin kita sudah menyajikannya berbagai tayangan. Mulai dari kelas super sport dan juga kelas super bike. Dan ini adalah race striker di seri Mandalika. Sebelum nanti mereka akan menuju Phillip Island di Australia. Nah, kalau misalkan kita bahas karena kan super bike menuju ke race 2. Nah, kalau misalkan kita tahu itu kan tadi hasilnya adalah P1-nya toprak. Terus P2-nya Jonathan Ray dan juga juara tiganya adalah Locatelli. Yang menjadi partnernya toprak ya? Benar, benar banget. Oke, nah kalau misalkan toprak tetap ingin mendelay ataupun menghambat protista gitu ya. Nah, berarti dia harus menjuarai semua balapan. Nah, kalau misalkan melihat kansnya atau kemungkinan toprak di race 2 nanti. Melihat dari hasil super sport sih seperti apa nih? Kita lihat dari, kalau kita mau melihat perbandingan antara toprak rasga beliau blue di race 2 ini mungkin akan lebih baik atau lebih apple to apple melihat bagaimana performa dari toprak ketika di race 1. Which is dia juara, ya kan? Kenapa? Karena memang secara umum penggunaan ban pada saat race 2 yang akan datang ini itu diperkirakan akan sama persis dengan apa yang dilakukan toprak di race 1 kemarin. Bila dibandingkan dengan pada saat super pole race yang ini yang ada digambar pada saat pagi hari. Kenapa pada saat pagi hari, pada saat super pole race itu biasanya para pembalap menggunakan opsi ban dari Pirelli yang paling lunak yaitu SGX atau SG0. Sementara nanti pada saat race 2 di mana kondisi tracknya dipastikan akan lebih panas bila dibandingkan dengan super pole race. Artinya kalau lebih panas artinya degradasi ban akan jauh lebih besar kemungkinannya dibutuhkan bar. Kalau kita melihat jumlah labnya, 21 lab bila dibandingkan dengan 10 lab kan banyaknya 21 lab. Artinya proses penyiksaan ban akan jauh lebih panjang. Butuh ban yang benar-benar durable. Perkiraan saya, mayoritas penggunaan ban akan menggunakan ban belakang, itu akan menggunakan SG0. Dan untuk ban depan agak sedikit lebih keras mungkin ya, mungkin ada yang beberapa yang pakai SG1. Dan SG1 dari Pirelli itu yang hadir di Mandalika itu spesial juga, Greg. Ada hanya ada beberapa sirkuit yang dihadirkan ban SG1 oleh Pirelli yang spesial, salah satunya adalah Mandalika. Dan ini concernnya adalah karena apa? Karena tracknya baru dan biasanya memang sedikit lebih abrasif kayak gitu. Iya ini kita melihat tayangan ulang dari super pole race yang dilakukan oleh kelas super bike ya. Nah kalau misalkan kita lihat di sini, ini kan performa Jonathan Ray atau Johnny ya, ini luar biasa banget, bagus sekali. Nah apakah dia nanti akan kembali mendominasi di race 2? Nah kalau kita ngomongin Jonathan Ray ya, sepanjang 2022 ini memang secara statistik itu dia kuat di sesi-sesi seperti kayak super pole race dan juga super pole. Mungkin pengalaman ya di situ ya, di situ pengalaman berbicara. Namun ketika dia balapan agak sedikit panjang, nah di situlah kelihatan entah itu inferioritas dari pembalapnya atau sepertinya sih dari lebih ke mesinnya. Di mana ZX10RR harus ada sedikit finishing touch atau penambahan performa power mungkin di motornya. Oke, nah setelah tadi Vennie sudah interview juara dunia di kelas super sport ya, ini katanya Vennie sudah interview beberapa riders juga dari kelas super bike. Waduh, kira-kira kita akan mendapatkan informasi apa lagi, langsung aja kita lihat ini dia interview riders dari Vennie ya, kepada Toprak, Bautista dan juga Johnny. Seperti apa? Kita lihat sama-sama, ini dia. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. untuk kita kelas tenang dunia. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. di Australia, karena itu terlalu cepat. Tetapi harus menemukan yang positif dari perjalanan. Saya tidak mempunyai favorit. Saya suka nasi goreng. The rice is okay. Saya telah menang. It's spicy, bukan? It's spicy, tapi saya suka makanan makanan. At home, kami memasak banyak makanan makanan makanan. Sebenarnya, kami mempunyai makanan makanan di UK adalah makanan indian. Chicken tikka masala. Saya suka itu. Itu makanan makanan di UK. Saya rasa kita suka makanan makanan. Chicken satai. Sebenarnya? Karena semua orang bilang nasi goreng, tapi kamu, kamu bilang chicken satai. Kenapa? Karena saya lebih suka makanan makanan darah. Saya juga suka makanan makanan. It's not the spicy one. No, no. It's spicy. It's spicy. It's spicy. It's too spicy for me. I choose the spicy meat from here. It's spicy. But for me, it's extra spicy. I have not tried. Just the last year, I saw it on my Instagram. Everybody write Ketoprak, Ketoprak. I see the Ketoprak, but I don't understand. And I came to this truck. I asked the one guy, what is Ketoprak? He said Indonesian food. But I never tried. And also this year, I came here late. Because I have some passport problem. And I came here late. But I'm not possible to try to Ketoprak. How was it? But are you willing to try that? I need to try, yeah. Okay, you need to try that. But what about we make a deal? If you win race two, I try something like to find Ketoprak in here. Because it's not the local food in Lombok. And then we try that if you win the race. Inshallah. I'm waiting. We have a deal? Oh. I hope tomorrow when I win, I'm waiting you. Okay. Then this is, this will be my big homework. Because in Lombok, I don't know where to find Ketoprak. But I have to find it anyway. Thank you so much by the way. Thank you very much. Bye guys. Bye guys. See you with me. This is the best way to Ketoprak in Lombok. Yes. Yes. Thank you so much. Because that is taped up to Lombok in Lombok, you look happy. Yes. True. Yes. 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 Dia bisa memenangkan race 2 gitu ya. Kalau race 2 menang berarti problemnya ada di Feni. Ya, Feni pusing ya. Feni pusing, tapi kalau misalkan dia gagal podium di race 2 ini, ya sudah selamat Feni. Memang susah nyari ketoprak di Lombok ya. Ya, benar-benar. Boleh di, ini gak bisa diganti gitu dengan Satirembige atau misalkan mungkin nasi balap puyung gitu. Mungkin dulu ya. Atau masak sendiri, masak sendiri minta lontong, terus minta apa sih, bihun ya. Minta bihun sama toge, tinggal minta bumbu gado-gado. Jadi ketoprak gitu ya, mungkin Feni harus bikinin spesial ketoprak. Improvisasi ya, improvisasi dikit. Improvisasi, betul banget. Oke, tapi kan sebenarnya ya kalau kita ngomongin makanan. Tadi kan kita lihat dari 3 rider gitu ya, mereka itu suka makanan pedas. Ya. Nah, sebenarnya nih makanan pedas itu tuh sebenarnya diperbolehkan gak sih untuk atlet? Iya, secara umum kalau kita ketahui bahwa makanan pedas itu ada hubungannya dengan cabai. Biasanya kayak gitu. Dan sebenarnya dibalik pedas itu ada sesuatu yang baik, yaitu vitamin C. Berpastikan, karena vitamin C salah satu yang tertinggi itu ada di cabai. Gitu kan, kalau menurut saya bisa dilihat di situ. Cuman memang seperti kita bisa ketahui tadi, kayak misalkan Alvaro Bautista mengatakan bahwa pedasnya Indonesia itu jauh beda. Menurut dia pedas banget gitu ya, mungkin level-level kalau di Indonesia mungkin kalau di kita memang pedas biasa. Cuman bagi dia itu udah level paling tingginya pedas. Sehingga dia harus memilih yang benar-benar bisa masukkan dia. Jadi kayak dia pilihnya kalau gak salah tadi mid ya, artinya menengah ya. Nah menengah itu kalau di negaranya katanya udah pedas banget. Berarti ketahuan nih ya, Bautista kalau misalkan di negara asalnya pesan apa-apa selalu pedas gitu ya. Selama pencernaan kuat, memang yang kita tahu itu cabai, paprika, dan sejenisnya itu mengandung kandungan vitamin C yang tinggi. Tinggi banget. Dan itu pun bagus sebenarnya untuk menjaga daya tahan tubuh mereka gitu ya. Benar-benar. Wah memang sih kalau kita ngomongin rider di superbike itu kayaknya ada aja tingkahnya. Nah tingkah-tingkah dari apa ya, rider superbike menurut Wak Taufik nih yang paling nempel tuh apa? Kalau menurut saya sih tetap sih, rider superbike itu memang terlihat jauh lebih manusiawi ya, bila dibandingkan mungkin dengan MotoGP. MotoGP itu lebih manusiawi bila dibandingkan dengan kalau misalnya kita bandingkan dengan Formula 1. Namun superbike itu luar biasa. Benar-benar manusiawi. Jadi kalau kita datang langsung ke pedoknya. Mungkin bahasanya lebih relax kali ya. Lebih relax, mungkin bisa seperti itu. Lebih relax, jadi lebih dekat. Lebih dekat dengan spektator, lebih dekat dengan penonton. Kalau kita bisa datang langsung balapan di superbike-nya langsung ya, di sirkuit langsung. Dan kita akan merasakan benar-benar ini beda banget dibandingkan dengan MotoGP. Dan kita bisa lihat mereka sudah persiapan ya. Persiapan untuk race 2. Dan kelihatan memang bautista cukup relax. Dan bahkan memperlihatkan bagaimana dia. Tadi sempat kasih tangan love gitu ya. Iya benar-benar. Oke, tapi memang mereka itu benar-benar terlihat banget sebagai manusia normal. Biasa gitu ya. Ketika Fanny dan juga tim mengajak ngobrol mereka gitu ya. Dan kita juga disini memiliki kesempatan untuk mengenal lebih dekat terhadap rider-rider superbike. Jadi memang gak salah buat kalian kalau misalkan nonton superbike dan juga supersport itu ditransuju. Benar banget. Karena dari kemarin pun kita banyak banget dapet tayangan eksklusif ya. Iya benar banget. Dan hampir bisa dibilang benar-benar eksklusif dan mudah-mudahan bisa diterima dengan baik ya. Dengan baik oleh para penonton di Indonesia. Iya tentunya ya. Dan juga ini kita bisa lihat tayangan ulang dari Super Bowl Race gitu ya. Nah ini dia dua kemenangan berturut-turut yang didapatkan oleh Toprak Razgat Leo Blue di Mandalika. Apakah dia akan mendapatkan kembali kemenangan di Race 2 nanti? Kita gak tahu ya. Cuman Toprak bilang Insya Allah. Iya. Ya secara umumnya menarik juga untuk Toprak ya. Selain dari aksi-aksi dia yang Willy dan juga Stoppy. Iya kalau misalnya kita ulik lebih dalam memang dia tuh punya root atau dia punya akar kapabilitas tuh dari seorang kayak freestyler. Freestyler. Seperti itu. Dan di Mandalika ini dalam catatan saya Toprak itu sudah memenangkan 29 kemenangan. 29 kemenangan luar biasa sekali ya Toprak. Dan ini menjadi pembalap Yamaha yang paling baik. Artinya dia memiliki catatan kemenangan paling banyak. Paling banyak. Iya ma. Setelah itu di posisi kedua hadir Noriyoki Haga. Noriyoki Haga. Oke kita akan bahas lebih lanjut lagi dan juga pastinya kita akan menyaksikan Race 2 dari kelas Superbaik. Makanya jangan kemana-mana tetap di Superbaik Spesial Mandalika. Terima kasih telah menonton.